Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah balik lagi di channel tipsnya Fijat Tanuli. Sebelum aku memulai aktivitasku hari ini, yaitu bersih-bersih rumah, aku mau unboxing beberapa paket dari Shopee hari ini. Yang pertama ada rak buku, yang teman-teman juga bisa pakai untuk rak piring ataupun hiasan dekorasi di ruang tamu. Kesannya sangat cantik dan manis. Kemudian yang kedua ada buku jurnal dan celengan subuh. Aku beli ini tentunya untuk menopong aku supaya lebih produktif lagi setiap hari. Apalagi buku ini bisa membantu aku mengatur semua jadwal yang ingin aku jalankan setiap hari. Yang ketiga aku beli buku, yaitu judulnya Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran. Nah yang penasaran sama jalur langit jurnalnya ini aku intip sedikit ya. Yang pertama itu ada kalender untuk teman-teman tandain tanggal berapa. Terus ada ini jadwal schedule yang setiap hari teman-teman akan isi. Terus ada doa list, ada doa untuk prioritas, dan ada doa list-list gitu. Nah disini juga ada daily routine mulai dari pagi hari beserta dengan amalan-amalannya. Jadi kalau teman-teman penasaran isinya apa, nanti aku selipkan link produk pembeliannya di description box. Selanjutnya buku yang kedua sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman baca. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Yaitu mengenai keutamaan setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan Al-Baqarah, dan seterusnya. Ini bisa jadi media kita belajar dari rumah lho bun. Yuk kita mulai aktivitas pagi kita hari ini. Dimulai dari ngelap semua isi dari raku yang dekat dengan pintu. Tentunya banyak banget debu yang selalu akan singgah, jadi setiap minggu selalu aku lap. Kemudian aku mau bersihkan remahan-remahan kerupuk dan biskuit yang ada di meja. Selamat menikmati. Tadi udah nyapu, ngebersihin sofa, sekarang mau ngepel rumah. Yang mana ini adalah kegiatan terakhirku di pagi hari. Nanti aku mau istirahat dulu, kemudian lanjut ke aktivitas selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapa yang juga kalau udah asik bersih-bersih rumah itu kadang lupa sama yang namanya makan atau enggak sarapan. Jadi berhubung tadi belum sarapan, terus cuman ada kasus diputas, beserta dengan telur. Jadi aku cuman tumis sosis dan rebus telur aja. Ya, sesimpel itulah jadi ibu-ibu. Sekarang aku mau makan dulu sambil nonton. Dan Alhamdulillah semua pekerjaan hari ini sudah selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah temani aku bersih-bersih rumah hari ini. Semoga videonya ada manfaat. Dan semoga teman-teman juga semakin produktif diatah hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.